Niat puasa itu bagaimana niat puasa Niat puasa itu ada empat hal yang harus dipenuhi Yang pertama niat puasa harus bulat ikat Tidak boleh bilang kalau besok Ramadan saya puasa Kalau tidak Ramadan saya tidak puasa Harus Kalau saya kuat saya puasa Kalau saya tidak kuat saya tidak puasa Harus puasa ya puasa Nanti kalau tengah-tengah tidak kuat Tinggal membatalkan Tinggal membatalkan Dua niatnya itu harus sebelum subuh Niatnya itu harus sebelum subuh Karena ini puasa wajib Karena ini amal amalu Niat Amal itu dengan niat Niat itu tempatnya dimana Niat itu tempatnya bersamaan dengan dimulainya ibadah Kalau takbiratul ihram Kalau sholat niatnya kapan Ketika takbiratul ihram itu sudah terbetik niat bahwa Saya mau sholat apa Saya mau sholat dua rokaat Sholat sunnah duha Itu terbetiknya kapan Ya ketika apa Takbiratul ihram Nah kalau puasa berbarengan dengan terbitnya fajar Bisa gak kita kira-kira Nunggu fajar Kemudian pas terbit fajar Kemudian pas niat Gak bisa Adanya apa kebablasan Fajarnya sudah terbit Ternyata sudah terbit Kita belum niat Batal puasanya Makanya Nabi SAW khusus dalam puasa ini Niatnya di malam hari Katanya Nabi SAW Tidak ada puasa bagi yang belum meniatkannya di malam hari Maksudnya malam hari kapan? Sebelum subuh Sebelum subuh Artinya kalau kita belum terbetik sama sekali Sejak Baca Isha Hingga akhirnya kita tidur Bangun Setelah subuh Wih Waduh poso Sudah mulai puasa Sudah Saya belum niat Ya sudah Fala siam malam Gak ada puasa dia Harus mengganti Satu hari Harus mengganti Satu hari Jadi yang pertama harus tekat Bulat-bulat tekatnya Kemudian yang nomor dua Dia harus Meniatkan sebelum fajar Nomor tiga Dia harus Nomor dua apa tadi? Sebelum subuh ya Ini adalah khusus puasa wajib Kalau puasa sunnah Seorang yang belum melakukan pembatal puasa Caratannya Belum melakukan pembatal puasa Kemudian lewat subuh Dia belum niat puasa Sampai akhirnya Oh ini hari Senin Saya tak puasa aja Tapi belum melakukan pembatal puasa Maka boleh Seperti itu khusus di puasa sunnah Tapi kalau puasa wajib Enggak boleh Kalau puasa sunnah pun harus Belum melakukan pembatal puasa Jangan sudah sarapan Nasi kebuli Sudah minum teh Sudah minum roti Ini hari Kamis Saya puasa Senin Kamis Ya kamu sudah Sahurnya telat Sahurnya telat Yang pertama harus Tekad Kemudian yang dua harus Sebelum subuh Yang ketiga Yang ketiga Harus diulang setiap malam Harus diulang Setiap malam Apa maksudnya diulang setiap malam Ya itu Karena setiap harinya itu adalah Ibadah tersendiri Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan Jumhur ulama Mayoritas ulama Dia meniatkannya setiap malam Jadi Misalnya malam pertama saya Niat puasa Sampai akhir Ramadan Itu sah menurut madhabnya Imam Malik Tapi menurut Mayoritas ulama Tidak sah Karena ibadah itu Setiap harinya adalah Ibadah tersendiri Nomor limpat Dia harus Ta'yin Menentukan Niatnya itu Bahwa besok Mau puasa Wajib Harus sadar Bahwa besok itu Adalah puasa Wajib Itu masalah niat Innamal amalu Bin niyati Amal itu tergantung Dengan niatnya Kalau dia niatkan Puasa sunnah Ya puasa sunnah Tapi puasa sunnah Di waktu rumah Tuhan gak boleh Gak sah Kalau dia niatkan Puasa wajib Ya puasa wajib Berikutnya Nomor dua Menahan diri Dari hal Yang membatalkan puasa Dari terbitnya fajar Sampai tenggelamnya Matahari Menahan dirinya Mulai kapan Mulai terbitnya fajar Mulai terbitnya fajar Alias apa Mulai denger Adhan Subuh Ketika Adhan subuh Maka saat itu Sudah mulai Namanya Imsak Yaitu menahan diri Di sebagian masjid Diumumkan Imsak Ayo sebentar lagi Adhan Subuh Stop Setelah imsak Boleh makan gak Ya boleh Tapi hati-hati Karena sebentar lagi Mau Subuh Jangan sampai Ya di tengah-tengah Kita minum Adhan subuh Stop Yang disini harus Apa Dikeluarkan Masih makan Makan sahur Adhan Ya Adhan ya harus Apa Dikeluarkan Lo ada hadith Ya Ada siapa Yang makan sahur Dan dia mendengar Adhan Hendaknya Jangan meletakkan Makanannya Dan selesaikan Hajatnya Yaitu selesaikan Makannya Maksudnya Lalu terlanjur Mengunyah Dilepeh Lalu nekat Dengan sengaja Ditelan Maka hari itu Puasanya Dia Batal Tepang Suntak Maksudnya selamat menikmati